Tidak ada arti hajiman Tidak ada arti hajiman Dia mengucapkan sumpah-sumpah Dia mengucapkan sikir-sikir Tapi dia langgar sendiri sikir Orang yang mengucapkan Assalamualaikum Setiapnya salam Assalamualaikum warahmatullahi Tetapi kalau dia punya rejeki Masuk kantong, masuk Sakunya, sakunya seperti di jari Tidak mau keluar Semesak Orang itu Solatnya tidak sah Hadirin Biarkan Allah SWT Satu hal Yang kita resahin Bunyi ayat suci Al-Quran Dia katakan Alhamdulillah Iblas syaitan berbegin Wa fa'amal man ahto Wa taqo wa taqo wa sattarva mil husna Fa'amal man ahto maafsas maaf si'u mil yusra Bahwa saja satu saat ketika berakhir kehidupannya Dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia Dan Allah akan memudahkan jalan yang memutuskan Tapi ayat selanjutnya mengatakan Sedangkan orang yang bahkin Orang yang kikir Sudah diberikan kemudahan oleh Allah Tetapi dia tidak berbagi Dia ucapkan salam, assalamualaikum Tapi dia tidak memberikan rahmat kepada sesamanya Dia biarkan saja orang miskin Dia biarkan saja tempat-tempat pendidikan terbekalai Orang anak yatim dibiarkan dia tidak mau hirau Orang seperti itu Dia tidak sholat tapi dia sudah melanggar Sumpahnya segitu Dia merasa cukup Tidak perlu aku berbagi untuk apa Yang membuat keringat adalah aku Kenapa harus berbagi-bagi Orang yang seperti itu Lalu dia tidak mempercayai Dia mendustakan akan adanya Hari pertanggungjawab Hari kiamat Masa bodoh bagi dia Allah mengatakan kuasa Ya siru lil usrah Akan kami mudahkan jalannya Menuju ke seksara Tidak akan memberi manfaat sedikitpun Tidak berkah sedikitpun Pada saat dia mengakhiri hidupnya Bahkan dia akan seksa di neraka Selamat menikmati